Hai 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 jumpa lagi dengan Rio Vlog dan kali ini Rio Vlog sedang melihat-lihat ya koleksi tanaman hias dan sepertinya mau nambah lagi nih beberapa tanaman hias ya melengkapi koleksi yang sudah ada dan kira-kira pengen nambah apa lagi ya udah sebanyak ini tapi kayaknya koleksinya masih ada yang kurang nih teman-teman jadi Rio Vlog mau pengen nambah beberapa tanaman hias lagi ya supaya ya koleksi yang ada yang udah berjajar rapi di rak ini semakin bervariasi dan semakin lengkap ya pastinya dan sambil merawat semua tanaman-tanaman hias yang ada di tempat ini aku sambil ngecek satu persatu ya tanaman hias ini kira-kira tumbuh dengan baik atau enggak dan biar semuanya tumbuh dengan baik makanya aku pastikan ya biasanya me timenya seperti ini teman-teman aku sambil lihat-lihat semua koleksi-koleksi tanaman yang sudah ada di rumah ini ya ternyata pesenan tanaman hias yang aku pesen beberapa hari yang lalu pas banget datang nih teman-teman jadi yuk langsung kita unboxing aja ya karena aku juga udah enggak sabar penasaran kira-kira kondisi tanaman hias yang aku pesen sesuai dengan fotonya enggak ya karena udah sering banget ya kadang-kadang kalau kita belanja di all shop gitu fotonya tuh cantik banget gitu ya tapi tiba-tiba yang datang beda atau saiznya juga kadang-kadang yang di foto tuh terlihat besar eh yang datang kecil gitu ya teman-teman atau kebalikannya di fotonya kecil terus tiba-tiba yang datang tanamannya besar teman-teman pernah ngalamin hal yang serupa seperti yang aku alamin kalau pernah boleh loh silahkan komen ya supaya kita berbagi cerita keseruan kita pengalaman belanja online ya teman-teman karena kadang-kadang memang belanja online itu suka ngeri-ngeri sedap ya kadang fotonya bagus yang datang kurang bagus ataupun bisa kebalikannya ya teman-teman dan ini ada dua plan ya ada dua plan yang aku pesen dan ini yang pertama teman-teman hoya carry eye yang variegata pinggir seperti ini teman-teman dua daun ya ini sesuai banget dengan fotonya karena memang foto yang dipajang oleh all shopnya ada dua daun ya karena ini harga ekonomisan teman-teman promo akhir bulan ya aku dapat harga super ekonomis dan lumayan ramah di kantong lah makanya aku beli ya nah ini yang satu malah rimbun teman-teman ada lima helai daun seperti ini dan kelihatan daunnya seger banget seperti ini ya teman-teman varikatannya di bagian pinggir dan kita cek dulu ya perakarannya teman-teman kita cek dulu media tanamnya kita pastikan semuanya baik-baik aja ya baru nanti bisa kita tanam ya nah setelah aku buka plastiknya teman-teman dan ternyata ada hama kutu putih yang bersarang di bagian media tanam ya teman-teman seperti ini ini wajar ya karena ini musim hujan dan biasanya media tanam yang terlalu lembab akan mengundang jamur dan juga hama-hama kutu putih seperti ini ya teman-teman jadi itu pentingnya kita teliti ya waktu kita menerima paket online tanaman hias kalau kita belanja online ya sebelum kita tanam kita pastikan dulu media tanamnya benar-benar bersih dari hama ataupun jamur-jamur ya dan tanaman hiasnya benar-benar bersih ataupun sehat ya baru nanti kita tanam tapi kalau kondisinya seperti ini ya kita treatment ya treatment sederhana aja biasanya kalau pas lagi tanaman yang datang kurang fit gini kondisinya aku terapi pakai ini ya teman-teman jadi ini aku cuci dulu aku cuci sampai bersih dulu ya nah seperti ini teman-teman aku cuci semua media tanam lamanya supaya hilang dan juga jamur juga kutu putihnya semuanya hilang dan setelah itu aku rendam dengan antrakol ya teman-teman mengisi dak supaya menghilangkan semua jamur-jamur dan juga bikin tanamannya itu kembali sehat lagi ya teman-teman nah ini media tanam yang udah aku siapin aku pakai sekam fermentasi dan juga serabut kelapa ya seperti ini teman-teman nah ini media tanam andalanku untuk tanaman hoya-hoya yang ada di rumah ya jadi sebelum aku tanam ini perbandingannya satu banding satu aja ya dan aku campurkan sedikit pasir malang nanti teman-teman supaya dia porositasnya terjaga ya jadi poros banget media tanamnya dia tetap lembab tapi poros ya jadi ketika disiram itu airnya langsung keluar semua gitu ya teman-teman nah ini kalau udah seperti ini kita aduk aja rata ya kita campur-campur semuanya ya perbandingannya satu banding satu dan kemudian boleh ditambahkan pasir malang ya teman-teman dan ukuran pasir malangnya bebas ya mau ukuran yang satu atau yang ukuran dua atau ukuran tiga biasanya ada yang suka yang terlalu halus ada yang suka sedikit kasar pasir malangnya ya aku sih yang ada aja teman-teman dan kebetulan yang punya aku ini ukuran nomor tiga ya teman-teman jadi halus banget nah seperti ini ini juga biasanya suka digunakan buat aquascape ya teman-teman pasir halus seperti ini dan ini kita tambahkan seperti ini supaya media tanam hoyanya semakin poros dan ini juga bagus ya untuk warna di tanaman itu semakin cerah kalau kita nanamnya itu dicampurin pasir malang di media tanamnya ya teman-teman kita aduk seperti ini kemudian aku tambahkan furadan ya teman-teman ini bagus sekali untuk dicampurkan di media tanam supaya media tanamnya itu terhindar dari siput dan binatang-binatang lain yang bisa mengganggu sehat dan tumbuh kembangnya akar ya teman-teman jadi tiap kali nanam aku campurkan dulu sedikit furadan seperti ini ya supaya media tanam kita nggak disemutin nggak ada siput dan binatang-binatang yang lainnya ya seperti kecoa dan binatang-binatang lainnya yang bisa mengganggu akar tanaman hias koleksi kita ya teman-teman dan setelah tercampur semua gampang aja ya kita tinggal masukkan seperti ini dan kemudian kita tanam ya tanaman yang tadi udah kita cuci bersih udah direndam dengan antrakol nah seperti ini tinggal kita tanam aja disesuaikan ya teman-teman ukuran potnya kalau tanamannya kecil seperti ini nggak usah menggunakan pot terlalu besar ini juga berpengaruh sekali ya ke pertumbuhan tanaman hias kita jadi kalau tanamannya kecil kita pakai potnya kebesaran nanti malah jadi media tanamnya itu terlalu basah terlalu menyimpan kebanyakan air gitu ya teman-teman dan itu bisa menjadikan busuk akar ya tanaman-tanaman kita bisa mengalami busuk akar disebabkan karena media tanam yang kebanyakan dan pot yang ukurannya terlalu besar ya jadi menghindari hal itu gunakan ukuran pot yang sesuai dengan size tanaman yang mau kita tanam ya teman-teman selamat menikmati 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 setelah tanamannya selesai kita tanam seperti ini biasanya supaya mengurangi kadar stres di untuk tanaman aku siram pakai vitamin B1 ya teman-teman yang aku campur dengan menggunakan air sumur dan ini bermanfaat sekali Supaya tanaman yang baru kita tanam itu Tidak terlalu stres ya Apalagi tanamannya kita beli online ya Dari perjalanan yang lumayan jauh Dan langsung ditanam seperti ini Biasanya dia agak stres ya teman-teman Nah untuk meminimalisir stres Dari tanaman hias yang kita tanam Aku biasanya menyiramkan vitamin B1 seperti ini Ini juga bisa merangsang pertumbuhan akar Dan tunas-tunas baru ya teman-teman Jadi bagus sekali Untuk takarannya sudah ada tertera Di kemasan botol vitamin B1 nya ya Teman-teman kita gunakan sesuai takaran saja Dan untuk lebih bagusnya Menggunakan air sumur ya Air tanah biasa ya teman-teman Nah selesai seperti ini ya teman-teman Semoga bisa tumbuh subur dan bagus ya Nah ini dari tahun koleksi tanaman-tanaman Hoya koleksiku ya teman-teman Ada beraneka macam tanaman Hoya Yang udah aku koleksi Semuanya tumbuh dengan baik ya Di pojokan ruangan ini Sampai disini video kali ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Menginspirasi dan bisa menemani aktivitas teman-teman Rio Vlog sekalian Dimanapun kalian berada Tetap semangat untuk melestarikan bumi kita tercinta ya teman-teman Yuk kita rawat kita sayangi semua tanaman hias yang kita tanam Dan tetap semangat selalu bahagia Dan diberikan kesehatan selalu ya teman-teman Selamat beraktifitas Bye-bye